Intro Pengacara Hotman Paris kena tegur hakim MK Saldi Isra saat protes soal si rekap yang masih dibahas di persidangan Sengketa Pilpres pada Rabu 3 April 2024 Hakim sampai mengingatkan saksi yang hadir di persidangan dianggap penting bagi hakim Olehnya, jika menurut Hotman tidak penting, lebih baik tidak usah datang ke persidangan Pihak terkait, jadi memang kemungkinan untuk konfrontasi itu Tunggu dulu sabar, Pak Hotman ya Nah soalnya Pak Mulyani minta ada konfrontasi, konfrontir Nah tidak memungkinkan itu dilakukan karena ini memang speedy trial Yang kedua, kami punya instrumen lain untuk mengecek kebenaran suara itu Tadi kan saya sudah minta, kita sudah minta KPU menyerahkan semua bukti rekap di tingkat kecamatan Nah nanti kita akan lihat di situ Terima kasih silahkan, pihak terkait Terima kasih Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih hormat yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Bapak Arief Hidayat Karena setelah kita tadi 3,5 jam diskusi tentang IT Ternyata hanya satu pertanyaan dari Pak Arief Hidayat yang mengatakan Kalau memang akhirnya yang dipakai adalah manual dan perhitungan berjenjang Ngapain kita ribu-ribu lagi bicara si rekap? Itu tadi pertanyaan dari Pak Arief Hidayat Yang didiat adalah manual dan perhitungan berjenjang Ngapain kita bahas-bahas lagi tentang si rekap ini? Ya, sekali lagi saya hormat saya kepada Bapak Arief Hidayat Karena Bapak sudah mengingatkan kami bahwa kami ini adalah sarjana hukum Dari tadi kita kuliah-kuliah komputer Pertanyaannya Pak, pertanyaannya Pak Otman Sebentar Pak Otman Tadi pada waktu mengirim tabik saya lihat cincinnya, bagus-bagus itu Pertanyaan saya Saudara saksi Kalau ternyata yang dipakai dalam SK pengumuman final perhitungan suara Adalah manual dan perhitungan berjenjang Bukan hasil dari si rekap Masih perlu enggak Bapak kuliah di sini? Masih perlu enggak kita bahas tentang si rekap? Ya, masih perlu enggak Bapak? Masih perlu enggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Reply dan Bambang Yang selalu ngel tentang si rekap ini? Pak Otman, tadi saya sudah tegaskan Ini didalilkan kami makamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini Jadi, jangan dianggap kehadiran orang itu tidak penting Kami menganggap penting Jadi jangan persoalkan kehadirannya lagi Pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaannya, apakah saksi setuju? Karena yang diumumkan itu adalah perhitungan manual dan berjenjang Bukan hasil dari si rekap Maka kelemahan dari si rekap enggak perlu lagi dibicarakan Terima kasih Oke, berikut terkait Tetapi karena memang kenyataannya Dan kemudian ada kemudian Kalau memang ini kolok Penjatan saudara dengan Marsudi bersesuaian Maka berarti bagi kita akan cukup jelas Untuk dapat menyimpulannya Demikian Tribun Timur Hot News Kali ini saksikan berita lainnya Hanya di kanal Youtube dan Facebook Tribun Timur Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia